Bismillahirrahmanirrahim Terkait wanita yang memakai inai atau pacar Memang datang dari Nabi SAW kasus seperti ini Dimana SAW ketika itu ada tangan keluar dari balik tabir Yang tidak memakai inai Tangan tersebut Nabi pun berkata Saya tidak tahu ini tangan wanita atau tangan laki-laki Wanita, yang ditanya tangan wanita Ini tangan wanita apa tangan laki? Ya, baik sahabat semua Sepertinya Ya, ini kasus yang terjadi pada Rosli, tangan wanita apa tangan laki-laki? Artu pun takkan Kenapa? Terputus? Terputus, diulang kembali Ustadz Sudah kembali nyambung? Sudah, sudah, sudah Baik, barakallahu wa'alaikum Masya Allah Ya Jadi pada zaman Nabi SAW sendiri Pernah terjadi hal seperti ini Dan tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit Nabi SAW pernah melihat ada tangan keluar dari balik tabir Ya Keluar dari balik tabir Takkan tetapi Rasulullah SAW berkata Ya, kenapa? Karena tidak ada pembeda Maka Nabi SAW pun Ya, dari sini Beliau Agar kiranya kita membedakan Tangan wanita dengan tangan laki-laki Caranya Kekhususan wanita Biasanya dengan apa? Ya Dengan Inai Ya, dengan Inai Yaitu dengan pacar Diwarnai Ya Sampai Nabi SAW mengatakan Jikalau kamu seorang wanita Seharusnya kamu ubah kukumu Dengan Hina Ya, dengan Inai Dengan pacar Seperti itu Jadi Bagi wanita Maka ditekankan untuk memakai Pacar tersebut Akan tetapi Bagaimana jikalau Di Ya, di Apa namanya Diperindah Diperindah Apakah boleh Dengan diperindah Seperti itu Dihias-hias Ya kan Dibentuk Maka Perlu kita Pakmi Bahwasannya Menghiasi hal tersebut Itu Menjadikan Inai Sebagai perhiasan Bukan pembeda lagi Antara laki dan wanita Dan ketika Sesuatu jadi perhiasan Maka jangan ditampakkan kepada Selain mahrumnya Ya Seperti itu Karena hukum Perhiasan Itu hanya dinampakkan kepada Apa? Kepada mahrumnya Pada suaminya Dan kepada mahrumnya Selain itu Maka tidak boleh Menampakannya Oleh karenanya Jangan sampai Memakai inai Itu berlebihan Sehingga menjadi Perhiasan Ya sehingga Terlihat oleh orang Yang bukan mahrum Dan ini Dilarang tentunya Ya Wala yubdina zina Tahunna Jangan sampai Allah mengatakan Jangan sampai Wanita itu Menampakkan Perhiasan Perhiasannya Dan ini pun Termasuk Perhiasan Jadinya Karena Hiasan Hiasan Yang indah Tersebut Oleh karenanya Hindari Berlebihan Dalam memakai inai Ya sehingga Membentuk Perhiasan Perhiasan Sehingga terlihat Oleh laki-laki Dan tertalik Terfitnah Seperti itu Kemudian yang kedua Dari inai Yang sering kita lihat Di masyarakat Dalam memakai apa? Cat Cat kuku Dan ini beda ya Dengan inai Kalau cat kuku Itu dalam fikihnya Bisa menghalangi Wudhu Seorang wanita Yang seharusnya Kukunya itu terkena Air wudhu Malah terhalang Menghalangi Sampainya Air wudhu Kedalam Air wudhu Ke kulit dia Ke kuku dia Akhirnya Tidak sah Ya Dan ini diperhatikan Masalah inai ini Jangan sampai Tapi ketika Berwudhu Akhirnya apa? Akhirnya Menghalangi Air wudhu Untuk sampai Ke kuku kita Atau ke kulit kita Sehingga tidak sah Wudhu kita Dan solat pun tidak sah Seperti itu Jangan sampai Terjadi Pelanggaran dalam hal ini Yang mengakibatkan Rugi Solat kita Akhirat kita Karena melanggar Aturan Wallahu'alam